Terima kasih Bagaimana saat ini yang terjadi terhadap kita Karena ketika kita meninggalkan dunia ini kita sendiri Tidak akan berjumpa lagi dengan orang yang kita cintai Tidak akan bertemu lagi dengan orang yang kita sayangi Tidak akan bisa berkumpul lagi dengan teman-teman, kawan-kawan, sahabat-sahabat kita yang selama ini menemani kita Yang sering bercengkrama dengan kita Himbaan ini kita jadikan sebagai sebuah bahan pelajaran Semuanya berjalan sesuai dengan ketetapan Takbir yang Allah SWT telah gariskan Sebelum kita diciptakan Allah yang membimbing tangan-tangan atasan-atasan kita Untuk menggoreskan tulisan-tulisan yang berisi himpuan agar kita membatasi hubungan dengan orang luar Ini pelajarannya yang harus kita ambil Bukan hanya dalam artian agar kita bisa meminimalisir hubungan tersebut demi menjaga tersebarnya virus corona Tapi ada satu hal yang bisa kita petik, bisa kita ambil satu pelajaran yaitu apa? Kita kurangi hubungan dengan manusia, kita berbanyak hubungan dengan Allah SWT Yang karena selama ini intensitas kita berhubungan dengan manusia lebih banyak daripada hubungan kita dengan Allah SWT Ambilah pelajaran dari setiap peristiwa yang terjadi Yakinlah, semakin dekat kita dengan Allah Dengan amal-amal ibadah kita yang wajib ataupun yang sunnah Maka Allah yang akan membimbing Allah yang akan menjaga Allah yang akan melindungi seluruh anggota badan kita dari segala mara bahaya yang kita takut Terima kasih telah menonton